ada dua ekor kambing disana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat ketemu lagi dengan channel happy yang akan membawa kalian semua happy sepanjang hari tentunya dengan menonton video saya sampai habis ya teman-teman biar kita bisa happy bersama nah di video kali ini saya sengaja tidak menampakkan tampang saya karena hari ini saya merekod video ini sambil dalam perjalanan perjalanan kali ini dari rumah majikan saya menuju ke tempat tujuan itu jaraknya cukup jauh lumayan jauh ya 85 km kalau ditempuh waktu perjalanan itu satu jam setengah sampai dua jam baru sampai ya dalam cuaca yang bagus nah tapi karena hari ini cuaca lumayan ekstrim hujan deras mengguyur saya pun hampir tidak kelihatan ya tidak kelihatan dengan jelas menatap jalan jadi saya harus lebih hati-hati karena keamanan itu lebih utama dan kali ini saya ingin sharing-sharing dan cerita kepada kalian semua ya teman-temanku saya di Taiwan pekerjaan saya tiap hari ya seperti ini saya sering membawa majikan saya jalan-jalan dalam cuaca apapun entah itu cuaca panas cuaca dingin atau bahkan cuaca hujan seperti hari ini ya teman-teman tetapi saya juga memaklumi karena beliau majikan saya itu orang sakit ya sakit ginjal serangan jantung jadi kalau dikurung di rumah betapa tertekannya batin beliau ya teman-teman sudah sakit terus terkurung di rumah yang dilihat setiap hari ya jendela, dinding, ranjang begitu saja dan sesekali saya juga berhenti sebentar karena majikan saya itu sangat suka dengan kondisi dengan cuaca hujan deras seperti ini ya teman-teman ternyata relaksasi hujan itu bukan hanya cerita teman-teman di youtube teman-teman saya benar-benar bisa merasakan bahwa air hujan itu bisa membuat kita relax pikiran kita dan hati kita bisa menjadi tenang karena air hujan karena melihat air hujan ya jadi ya saya sekalian membawa majikan saya kalau cuaca hujan begini sering-sering saya itu berhenti untuk membiarkan majikan saya itu merelaksasi pikirannya dengan air hujan dan sekarang saya sudah sampai di tempat tujuan ya teman-teman di sana terlihat jembatan jembatan yang baru dibangun ini jembatan baru dibangun karena jembatan yang lama itu sudah sangat tua dan pada tahun 2021 2021 Agustus tanggal 17 kalau tidak salah ya di tempat sini itu ada banjir bandang yang sangat besar sehingga sampai jembatan yang tua itu terputus sehingga pemerintah setempat segera membangun jembatan yang baru dan di tempat sini saya membelikan makanan kesukaannya majikanku yaitu sate pokoknya ayam jadi saya sudah memesan sambil menunggu pesanan saya saya masuk ke dalam gang kecil ini teman-teman karena saya sudah sering ya di tempat sini jadi saya itu agak sedikit hafal tempat-tempat sini itu agak sedikit hafal dan majikan saya itu kalau kesini ya pasti yang dibeli itu sate pokoknya ayam akan tetapi hari ini tidak saya rekod ya karena sudah terlalu sering saya merekod sate pokoknya ayam ya ya jadi saya hari ini beralih untuk merekod di gang kecil ini saja yang saya merasa di tempat ini seperti saya sedang berada di kampung saya teman-teman disini nampak ada bangunan-bangunan rumah itu yang sangat sederhana sekali sangat sederhana dan banyak pepohonan begitu ya terus di depan sana itu adalah villa semacam villa begitu ya teman-teman jadi penginapan rumah inap ya jadi kalau ada orang-orang kota yang kesini itu mereka bisa menginap disini ya hotel sederhana gitu lah teman-teman dan disini ada saya melihat di depan sana itu ada buah pohon buah nangka ya teman-teman dan ini buah nangkanya ya mirip-mirip seperti di Indonesia gitu ya besar-besar banget nah ini disini buah nangkanya aman ya tidak dimakan kerah karena ini ada penghuninya oh cukup besar ya teman-teman ya dan saya terus melanjutkan untuk turun turun ke pinggiran sungai disana juga terlihat ada bangunan rumah yang sangat sederhana dan saya terus turun ke bawah ya teman-teman karena saya itu suka banget melihat aliran air sungai jadi di depan sana itu di di apa di gunung di kaki gunung itu ada di kaki bukit ya ada aliran sungai yang mengalir deras teman-teman disini pemandangannya cukup indah bagus dan bisa membawa kita dalam ketenangan ya teman-teman saya sering kesini ya bahkan musim cuaca sedang panas pun saya kesini dan disini meskipun cuaca itu sangat panas tetapi udara sangat semilir teman-teman gak begitu panas dua bulan yang lalu saya juga kesini ini nangka mudanya masih banyak ya dan masih agak muda lebih muda dari yang tadi karena ini dua bulan yang lalu ini cuaca sedang panas tetapi juga tidak terasa sangat panas karena di pegunungan teman-teman maunya saya itu kesana tetapi karena ada anjing yang menggong-gong jadi saya gak berani ada gug disana teman-teman saya gak berani kesana wah bisa turun kesana melihat sungai airnya juga cukup sampai disini dulu video saya hari ini semoga teman-teman semua ikut refresh bersama saya dan setelah menonton video ini saya mohon dukungan teman-teman dengan cara komen like dan subscribe dan saya tidak lupa mengajak teman-teman semua untuk selalu tetap semangat selalu berbahagia dan jangan lupa bersyukur semoga masih berjumpa lagi di video yang berikutnya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai jumpa bye-bye selamat menikmati